7 Kendaraan Tempur Infantri Terbaik Di Dunia Hai hai, halo kak, jumpa lagi di channel Sapi Betina Kendaraan Tempur Infantri atau Infantri Fighting Vehicle merupakan kendaraan tempur lapis baja bersenjata yang mampu mentransportasikan pasukan tempur infantri di medan perang Kendaraan ini sebenarnya tak dirancang untuk melakukan pertempuran langsung kak namun sebagai pertahanan diri untuk melindungi para personilnya Di Indonesia, kendaraan lapis baja ini lebih sering disebut pensier yang mana sebutannya kurang tepat Dari berbagai pensier yang ada, kira-kira yang mana ya kak yang terbaik di dunia? Penasaran? Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari Sapi Betina Berikut 7 Pensier Terbaik Di Dunia Versi Sapi Betina Pertama, Puma, Jerman Di produksi tahun 2009, Puma merupakan pensier terbaru milik Angkatan Darat Jerman yang sangat terlindungi dengan memiliki baju besi modular Dengan perlindungan tingkat maksimum, IAV tersebut dikabarkan lebih berat ketimbang tank tempur T-72 Pensier ini mampu menahan proyektil 120 dan 125 mm di atas lambung depan Kendaraan ini juga tahan ledakan ranjau setara dengan 10 kg TNTK Puma juga dilengkapi dengan sistem peringatan ancaman tingkat lanjut Soal senjata, alutsista ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm dan senapan mesin koaksial 5,56 mm Kendaraan ini didukung oleh mesin diesel dengan daya 1073 tenaga kuda Kedua, K21 Korea Selatan K21 merupakan pensier buatan Korea yang telah diekspor di seluruh negara Menurut pihak pengembangnya, dosan DST, K21 dianggap dua kali lebih murah ketimbang M2 Bradley buatan Amerika Sayangnya komposisi armor K21 masih dirahasiakan, Kak Namun diperkirakan jika pensier ini memiliki multilayer armor dengan serat kaca, keramik hingga paduan aluminium Lambung depan memberikan perlindungan terhadap tembakan armor piercing 30 mm K21 dapat juga dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif mirip dengan yang digunakan pada tank tempur utama K2 Black Panther Korea Selatan Pensier ini juga dipersenjatai dengan meriam 40 mm, Kak Serta senapan mesin 7,62 mm dan dua peluncur ATGW yang spesifikasinya masih dirahasiakan Ketiga, CV90, Sweden CV90 merupakan pensier milik Angkatan Darat Sweden yang dikembangkan sejak tahun 1980-an Pensier ini memiliki lambung baju besi baja dengan tambahan armor apliki Lambung depan kendaraan itu mampu menahan peluru baja 30 mm, Kak Dan juga ranjau dengan daya ledak 10 kg TNT CV90 Sweden asli dipersenjatai dengan meriam 40 mm yang kuat Semua model ekspor kendaraan tempur infanteri ini dipersenjatai dengan meriam 30 mm Dan juga senapan mesin koaksial 7,62 mm Disebutkan juga jika pensier ini dapat berjalan dengan suara yang senyap, Kak Pensier ini telah diekspor ke beberapa negara seperti Denmark, Finlandia, Belanda, Norwegia, dan Swiss Keempat, M2 Bradley, Amerika Serikat M2 Bradley merupakan pensier Angkatan Darat Amerika yang sudah digunakan sejak tahun 1981 Saat ini, Pasukan Negeri Pamansa mengoperasikan versi M2A3 yang ditingkatkan dari varian dasar Versi M2A3 dilengkapi dengan armor reaktif eksplosif generasi baru Dan memiliki beberapa tingkat perlindungan melawan tembakan RPG Lambung depan model terbaru tahan terhadap tembakan peluru baja 30 mm Dan juga tembakan 14,5 armor persing Kendaraan tempur ini juga dipersenjatai dengan turet untuk 2 orang, Kak Serta dilengkapi dengan senapan mesin Bassmaster 25 mm Senapan mesin koaksial 7,62 mm Dan anti-tank TOW-2 Pensier Amerika ini juga dapat digunakan di perairan dangkal Kelima, Kurganets 25, Rusia Kurganets 25 merupakan pensier Rusia generasi terbaru penerus BMP3 Batch pertama kendaraan ini dikirim pada tahun 2015 dengan kerahasiaan yang tinggi, Kak Pensier ini memiliki mesin di bagian depan dan kompartemen pasukan di bagian belakang Armor Kurganets terbuat dari paduan aluminium khusus dengan ditambahkan modul add-on eksplosif reaktif armor Kurganets 25 juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi rudal anti-tank milik musuh Pensier ini dilengkapi dengan RCWIS, meriam 30 mm, senapan mesin koaksial 7,62 mm, dan rudal anti-tank Kronet IM Kenam, ZBD-08 China ZBD-08 merupakan pensier buatan China yang desainnya mirip dengan BMP3 milik Rusia Pensier ini merupakan peningkatan dari ZBD-04 serta telah diproduksi secara massal Kendaraan tempur ini memiliki lambung besi baja dengan tambahan armor modular tambahan untuk perlindungan lebih tinggi, Kak Dilaporkan, armor tersebut mampu menahan peluru baja 30 mm serta amunisi 14,5 mm Dengan turet BMP3, IV China ini memiliki meriam 100 mm dengan dilengkapi autoloader Selain itu memiliki meriam 30 mm dan juga mesin koaksial 7,62 mm ZBD-08 juga telah ditingkatkan dengan sistem pengendalian tembakan Ketujuh, BMP3, Rusia BMP3 diadopsi oleh tentara Soviet pada tahun 1987 dan telah diekspor ke beberapa negara Hull dan turet dari kendaraan tempur infantri ini adalah armor dilas dengan paduan aluminium Lambung depan terbuat dari lapis baja komposit dan memberikan perlindungan dari tembakan amunisi armor piercing kaliber 30 mm Perlindungan umum dapat melawan peluru 14,5 mm perisai baja, Kak Sementara sistem persenjataannya meliputi meriam 100 mm dan 30 mm koaksial Meriam 100 mm dapat meluncurkan rudal anti-tank dengan cara yang sama seperti amunisi biasa Selain Rusia, Indonesia, Ukraina, Korea Selatan, Venezuela, dan beberapa negara lainnya juga menggunakan IV ini Penser ini sepenuhnya bisa menjadi kendaraan tempur amphibie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!